Welcome to Madastatic Channel! Di video kali ini kita akan membahas produk terbaru dari Mineral Botanica seperti yang kita tau yaitu adalah Durawear Lightweight Full Cover Foundation Ta-da! Aku punya dua shade yaitu warna C10 Light dan juga C20 Natural Ivory Mari kita bahas packagingnya dulu Nah ini dia packagingnya Packagingnya asli bagus banget Luxurious Menurut aku ini salah satu packaging foundation terbaik untuk produk lokal Dia itu produknya agak unik gitu ya packagingnya Aku bingung gitu loh ini esensinya apa sebenernya Warnanya itu jadi lebih transparan kalau kalian basahi packagingnya Mari kita coba Tuh jadi kayak lebih jelas gitu loh Tapi sumpah asli ini berat, luxurious Pokoknya kalau kalian pertama kalian lihat ini secara langsung Pasti kalian jatuh cinta dengan packagingnya Langsung aja kita swatch Berikut adalah swatchnya Yang pertama ini sama yang kedua itu adalah yang light Yang pertama ini yang cuma aku swatch Yang kedua ini yang udah aku blend Lalu ada Natural Ivory yang aku blend sama yang tidak aku blend Jadi kalian bisa lihat bedanya gimana Jujur awal-awal tuh aku susah banget melihat bedanya Ini kok kayaknya merek banget warnanya Tapi ketika udah dipakai di wajah Oksidasi Yang aku pake yang si Natural Ivory ini tuh kayak langsung lebih gelap dibanding yang light Iya ini oksidasi Satu tingkat lebih gelap warnanya Tapi menurut aku nggak terlalu jauh banget gitu loh sama warna yang swatch Yang masih bisa aku terima Claimnya itu kan lightweight full cover foundation Jadi dia tuh lebih encer lebih ringan Dan untuk finishnya itu dewy Cuma lama-lama Menurut aku ini the true finishnya itu demi matte Karena lama-lama ya lama-lama dia tuh jadi demi matte dan dia itu harus diset walaupun demi matte Untuk coveragenya sendiri Untuk coveragenya sendiri dia itu medium to full Tapi untuk 3 per 4 pump dia itu full coverage banget Kalian bisa banget mendapatkan full coverage Tapi berasa ringan banget di muka Ini aku udah coba kayak wow amazing Untuk kekurangannya sendiri aku tuh juga menemukannya Foundation ini menurut aku tuh tipe-tipe dependent gitu loh Jadi dia tuh nggak akan bagus kalo sendirian Creasing aku tuh keliatan banget sama si foundation ini Creasing itu kayak bener-bener jelas banget cracknya gitu loh Mari kita coba pake primer Primer yang aku coba ini dari Emina Pore Ranger Aku tuh cuma pake disini doang Dan hasilnya sampe sekarang Agak keliatan garisnya Cuma sama sekali nggak crack yang mengganggu banget Orang nggak akan sadar dengan garis haus ini Tapi kalo nggak pake langsung Langsung keliatan Kalian harus pake primer silikon Agar dia tidak creasing Dan untuk area cuping hidung Dia ini cukup tidak tahan ya Agak tergeser dan agak menggumpal Tapi cuma disitu doang dia tidak menyebar di tempat yang lain Lalu yang kedua Kalian itu harus banget Hindari bedak padat Karena kalo bedak padat dia tuh agak lebih berasa keki Menurut aku Untuk hasilnya tuh agak menggumpal Tapi kalo bedak tabur Hasilnya tuh bener-bener bagus banget Kayak gini tuh loh halus Menurut aku foundation ini tuh bener-bener Kalian harus ngeblend dengan halus Kayak blend itu bener-bener kayak tanpa tenaga Karena dia sangat ringan Dan teksturnya yang encer Dia itu gampang bolong Dengan pemakaian yang baik gitu ya Dengan memakai skincare yang bener Pake primer yang bener Ini tuh menurut aku Dia itu kayak Bagus banget Foundationnya tuh bagus Di awal-awal aku tuh cukup kecewa ya Dengan creasingnya Tapi setelah aku mencoba Memakai dengan baik dan bener Ternyata dia ini cakep banget Conclusion aku Foundation ini Recommended buat kalian Yang memang sudah punya Alat makeup yang lebih lengkap Seperti Primer silikon Bedak tabur Udah ngerti cara blend foundation Menurut aku ini bagus banget Tapi untuk kalian yang masih pemula Menurut aku mungkin belum dulu Karena foundation ini agak sulit digunakan Kalo kalian kepo sama foundation ini Kalian bisa langsung cek description box Karena aku sudah masukin linknya Thank you so much for watching Semoga video ini membantu Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku Dan juga follow instagram aku See you guys on the next video Bye bye